Intro Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja Ada banyak lika-liku kehidupan Kami harap kita semua terus bertumbuh seiring berjalannya waktu Kami harap kita bisa terus berkembang layaknya kru topi jerami melewati hari-hari mereka Mungkin kita bisa meneladani aksi kru topi jerami yang tidak pernah mengeluh Meskipun tantangan atau cobaan mereka semakin besar Bahkan, tantangan mereka di waktu sekarang adalah melawan dua Yonko Dan sejauh ini kami belum melihat Zoro atau Sanji membuat status galau dengan caption auto kena mental Haha, oke kali ini kami ingin kita membicarakan tentang bonti kru topi jerami after Wono Kuni Sehingga, tanpa basa-basi lagi Langsung saja, mari kita mulai Intro Hal yang menarik dari manga One Piece adalah Ranking kekuatan yang bisa diambil berdasarkan harga bonti Meski bonti tidak selalu menjadi patokan dalam mengukur kekuatan seseorang Tapi setidaknya kita bisa mengetahui betapa berbahayanya orang tersebut melalui seberapa besar bonti yang dimilikinya Menurut kami, ranking yang dibuat berdasarkan bonti ini lebih terasa rankingnya dibandingkan ranking di manga lain Seperti, di manga Naruto kami tidak terlalu tergiur dengan konsep Genin, Chunin, Jounin maupun ninja kelas A, kelas S, Anbu dan lain-lain Ya, sepertinya hal itu terjadi karena Masashi Kishimoto ingin menunjukkan kepada dunia Bahwa ninja seukuran genin bisa menjadi orang terhebat di dunia Oh ya, rest in peace kurama Di manga One Piece saat ini kita sudah mengetahui bonti dari orang-orang terhebat Mulai dari Goldie Roger hingga Yonko anak baru yang bernama Kurohige Dengan pertarungan yang sedang berjalan di Onigashima Kira-kira berapakah bonti yang mungkin didapat dari anggota Kru Topi Jerami dalam pertempuran kali ini Mari kita mulai dari Tony, Tony Chopper Chopper adalah sosok yang paling kasihan Karena dirinya selalu mendapatkan bonti yang sangat kecil Hal ini terjadi karena ia dianggap sebagai hewan peliharaan Kru Topi Jerami Padahal ia adalah personil Kru Topi Jerami Bonti terakhirnya memiliki harga sebesar 100 beri Bonti ini ia dapatkan dari pertarungan Res Rosa Dan kami pikir akan terjadi perubahan yang signifikan di bonti Chopper pada Ark Onokuni ini Karena ada si Piziro yang menyaksikan secara langsung jalannya pertempuran Chopper melakukan banyak aksi yang cukup penting di perang kali ini Ia membuat obat untuk virus Iblis S Kemudian ia mampu bertahan melawan Queen Chopper After Onokuni sepertinya akan mendapatkan bonti sebesar 150 juta beri Mungkin ini angka yang terlihat kecil Tapi bagi Chopper angka ini cukup besar Bahkan Hawking saat ini hanya mendapatkan bonti sebesar 320 juta beri Padahal ia adalah seukuran headliner Kaido dan anggota Supernova Selanjutnya adalah Nami Jujur saja Bagi kami aksi Nami di Ark Onokuni ini tidak terlalu epic Karena pertempuran yang dihadapi oleh Nami turut diikut campur oleh orang lain Seperti Nami ditolong oleh Otama Kemudian dibantu oleh Big Mom Dibandingkan bertempur dengan berhadapan-hadapan Nami seperti lari dari maut Pada pertempuran kali ini Nami tidak memutar otak Padahal ciri khas Nami adalah menemukan titik terang di situasi tergenting sekalipun Namun ya kita perlu ikut senang Karena Nami dalam pertempuran ini berhasil mengalahkan anggota Tobiropo yang bernama Ulti Ulti sendiri adalah pemakan buah setan Zowan kuno Ia memiliki bonti sebesar 400 juta beri Sehingga pertanyaannya apakah Nami akan mendapatkan bonti di atas ulti Sepertinya tidak Karena pertempuran yang dialami oleh Nami tidak benar-benar 1 vs 1 Sehingga kami pikir Nami akan mendapatkan bonti sebesar 260 juta beri Angka 260 juta beri ini adalah angka yang dekat dengan bonti dari Pejuan Seorang anggota Tobiropo yang di one hit one kill oleh Big Mom Dan kita tahu Nami serta Usopp tidak bisa mengatasi Pejuan dengan baik Oh iya bonti Pejuan adalah 290 juta beri Dan bagi yang bertanya kenapa kami menaruh Nami di angka 260 Karena Eiichiroda selalu menggunakan pola angka 6 pada bonti milik Nami Seperti bonti pertamanya adalah 16 juta Di bonti kedua sebesar 66 juta beri Sehingga kami pikir di bonti ketiga nanti ia akan memiliki unsur 6 dalam angkanya Selanjutnya adalah Brooke Hmm ini agak membingungkan Karena sejauh ini Brooke belum terlalu berkontribusi dalam pertempuran Kontribusi Brooke yang begitu terlihat adalah dirinya menghabisi bawahan Black Maria Sedangkan Black Maria sendiri memiliki bonti sebesar 480 juta beri Ho ho Maka kami pikir Brooke akan memiliki bonti yang dibawah 480 juta beri Yakni sebesar 330 juta beri Untuk memperkuat poin ini ada pada polanya Brooke selalu mendapatkan bonti dengan unsur 3 di dalamnya Di bonti pertama dirinya mendapatkan harga kepala sebesar 33 juta beri Sedangkan di bonti kedua mendapatkan 83 juta beri Nah di bonti kedua ini Bonti Brooke tidak jauh berbeda dengan Nami Yang mana Nami adalah 66 juta beri Dan kami pikir karena Nami adalah 260 juta beri Maka Brooke tidak jauh berbeda dengan Nami Yang mana Brooke akan mendapatkan harga kepala sebesar 330 juta beri Yang keempat adalah Frankie Dirinya bertarung melawan Sasaki Ya pertempuran yang dijalani Frankie ini cukup mengesankan Meski karakter Sasaki agak tidak jelas Karena Triceratops kok bisa terbang kaya helikopter Sasaki sendiri memiliki bonti sebesar 472 juta beri Dan bonti yang akan didapat oleh Frankie sepertinya 540 juta beri Hal ini didukung dengan angka dalam bonti Frankie yang memiliki angka 4 dalam bontinya Seperti pada bonti pertama sebesar 44 juta beri Dan di bonti kedua sebesar 94 juta beri Yang kelima adalah Nico Robin Hoho Nico Robin adalah karakter yang mendapatkan scene fighting melawan Tobiropo terbaik menurut kami Karena kita benar-benar bisa merasakan momen dimana baik Robin maupun Black Maria Menggunakan kekuatan terbaik mereka untuk mengalahkan satu sama lain Mungkin kalau anak Mobile Legends bilang adu mekanik Ya kedua orang ini sedang adu mekanik di XP Land Haha Robin berhasil mengalahkan Black Maria yang memiliki bonti sebesar 480 juta beri Dan inilah yang membuat kami bingung Robin memiliki bonti pertama sebesar 79 juta beri Bonti kedua 80 juta beri Dan bonti ketiga 130 juta beri Oda tidak terlalu menaruh pola di bonti Robin Namun di benak kami sepertinya Robin memiliki bonti berkisar 500-600 juta beri Selanjutnya adalah Usop Nah ini juga membuat kami sedikit bingung Usop belum terlalu berkontribusi dalam perang ini Dirinya baru menempatkan babak pelur dari Pejuan Hmm biasanya Eichiro Oda menempatkan Usop pada insiden yang tidak pernah kita pikirkan Bonti pertamanya yakni sebesar 30 juta beri Ia dapatkan karena membakar bendera pemerintah dunia Bonti kedua sebesar 200 juta beri Ia dapatkan karena membebaskan para mainan Mengalahkan Sugar dan memiliki bonti di Dressrosa sebesar 500 juta beri Jika hanya melihat dari insiden di Dressrosa Bonti Usop adalah pemilik bonti terbesar ketiga di Kru Topi Jerami Dirinya mengalahkan Sanji yang memiliki bonti waktu itu masih 177 juta beri Kami pikir setelah Arc Wanaguni Usop akan mendapatkan bonti sekitar 300 juta beri Bontinya akan dibawah mereka yang berhasil mengalahkan anggota Tobiropo dalam pertempuran 1 vs 1 Selanjutnya ada Jinbei Hoho Jinbei adalah orang yang paling santai melawan Husu Jika diibaratkan pada game Mobile Legends Pertempuran Jinbei melawan Husu ini seperti Uranus vs Minion Dirinya menerima seluruh serangan Husu Sedangkan sekalinya Jinbei menyerang Husu langsung terpental dan terluka parah Bonti terakhir berada di angka 438 juta beri Sedangkan bonti Husu adalah 534 juta beri Hmm, kira-kira berapakah bonti milik Jinbei ini? Sepertinya bontinya akan berkisar 700 juta beri Namun kami berharap Jinbei mendapatkan bonti sebesar 1 miliar beri Karena dari Arc Wanaguni ini Dunia akan tahu bahwa Jinbei kini bergabung ke dalam kru Tobi Jerami Yang mungkin itu akan memperkuat impact bonti Jinbei Selanjutnya adalah Finn Smoke Sanji Sepertinya Sanji akan mendapatkan kenaikan bonti yang signifikan Anggaplah pertarungan Sanji melawan Queen dimenangkan oleh Sanji Selain ia berhasil mengalahkan salah satu bencana Kaido Dirinya juga mendapatkan power up dari baju Power Ranger Serta pengetahuan bahwa gen yang ada di dalam dirinya berkaitan dengan ras yang hilang Yakni ras Lunarian Dengan bonti Queen yang sekarang seharga 1,320 miliar Maka bonti milik Sanji adalah 1,4 miliar beri Posisi Sanji dan Queen dalam pertempuran mereka juga sama Sanji sudah babak belur oleh Black Maria Dan Queen sudah babak belur oleh Marco Ya meski tidak sebabak belur itu Tapi intinya mereka sudah terluka oleh orang yang mereka hadapi sebelumnya Selanjutnya ada Roro Noa Zoro Hoho Si rambut hijau ini mendapatkan spotlight yang cukup banyak Dirinya pernah menyentak Queen Dirinya menebas apu Dirinya menahan serangan kedua Yonko Dirinya berhasil membuat luka permanen pada Kaido Dan meski dalam kondisi yang dibantu oleh obat Zoro harus berhadapan dengan King King memiliki bonti sebesar 1,374,000,000 beri Dan kami pikir bonti yang akan didapat oleh Zoro adalah 1,5 miliar beri Atau bahkan 2 miliar beri Namun sepertinya angka 1,5 miliar juga sudah angka yang pantas untuk Roro Noa Zoro Belum lagi pengetahuan mengenai asal usul Zoro juga sepertinya akan terungkap di cerita ini Sehingga itu bisa menjadi impact bagi cerita untuk menaikan bonti Zoro Yang terakhir adalah Monkey di Luffy Ia adalah bocah karet yang sangat batu Dirinya tidak pernah lelah menghadapi ujian Luffy terus-menerus menghadapi tantangan tanpa henti Jatah Luffy dalam Aqua No Kuni ini sepertinya hanyalah mengalahkan Kaido Sehingga ada dua kemungkinan yang terjadi mengenai bonti Luffy ini Luffy akan memiliki bonti seharga 2 miliar beri Jika bonti Kurohige tidak naik Nah di skenario yang kedua Karena kita tahu Kurohige ingin melakukan sesuatu Dan jika hal itu berdampak pada bontinya dan bontinya naik Luffy bisa saja menempatkan harga kepala sebesar 2,5 miliar Atau berkisar 3 miliar beri Sehingga nanti cerita akan berpusat pada karakter sang Sebagai karakter yang memiliki bonti tertinggi yang masih hidup Yakni sebesar 4,048,900,000 beri Ya angka yang cukup fantastis untuk seorang kapten yang bukan berasal dari zaman rocks Sehingga itulah perkiraan kami mengenai bonti yang akan dimiliki oleh kru topi jerami setelah Ark One Kuni Jika memang hal itu terjadi Sepertinya kita akan mengalami lonjakan yang begitu tinggi pada bonti-bonti kru topi jerami ini Sehingga bagaimana menurut nakama semuanya Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua Atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah Jadi Kami Disko Sope Dan terima kasih banyak Terima kasih telah menonton!